Halo kan Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya sini di channel Bestech ID kali ini kita berkesempatan untuk mereview dari ROM Pixel Extended 5.4 di Xiaomi Redmi Note 10 dengan basis Android 13 ini pemakaian kurang lebih hampir satu minggu full di sini nah jadi seperti biasa di sini kita membahas dari beberapa segmen seperti fitur-fitur lalu dari apa namanya tes buka tetap aplikasi dari tes benchmark lalu dari tes gaming tes penggunaan baterai tes kamera dan kita ke sesi terakhir yaitu kesimpulan dan juga recommended atau tidak dari ROM ini langsung saja tanpa basa-basi kita langsung cus ke pembahasannya Pixel Extended 5.4 Android 13 ini adalah basisnya dari ROM Google Pixel yang di porting dari ininya apa namanya Redmi Note 10 gimana untuk antarmukanya seperti ini ya kan nggak jauh berbeda dari ROM ROM stock pada umumnya di sini gimana untuk tampilan non-toggle device apa notifikasi seperti ini design seperti ini ya kan lalu di bagian setting kita bisa setting-setting lagi di bagian settingan nah di bagian setelan kita setting-setting lagi dan namanya PE extension gimana disini kita bisa setting lagi dari monitor lintas jaringan ini dari tampilkan selalu misal buat kayak apa namanya nampilkan dari speed internet dan lain-lainnya lalu untuk ini bisa kita setting-setting lagi di icon sistem bisa kita mau ditampilannya mod ini ada 4G icon juga ada smile mode bel type icon dan ketuk untuk tidur jadi kalau bisa diketuk nanti otomatiskan tidur lalu untuk posisi jam bisa setting lagi esot dari tengah kiri atau atas ya esot tapi bagusan di kiri soalnya kalau di tengah ketepan nama tompelnya ini akan dari apa namanya kamera depannya jadi saya lebih prefer di kiri seperti ini jadi buat kanannya nggak terlalu penuh dan kirinya juga nggak kosong lalu ada gaya jam atau ada gaya 100 baterai ada ini modelnya portrait lingkaran bisa dari ubah lagi jadi teks kayak gini bagusnya sih ada gambarnya kan cuman saya lebih prefer kayak gini akan ada presentasi-presentasi kalau misalnya sudah ditampil jadi teks ngapain ditampil presentasi ya kan di sini ada show brightness ada show auto brightness ada kontrol kecerahan di sini bisa kita setelah lagi ada red trigger ini sistem UI restart buat kalian kalau misalnya abis unlock ini otomatis akan restart ya kan dengan terus ada type botang cepat dan bagian lock screen tab bisa setelah lagi dari disable power menu ada double tab ke white ada tampil kasta ini media ada di bagian sistem bisa casing lagi dari kontrol volume ada bergetar untuk mengindikasi 100 panggilan ada di bagian tombol sini ada visual vibration dan animasi jadi pada saat kita unlock spot menggunakan fingerprint seperti ini ada animasinya ya kan seperti itu animasinya kayak animasi mudar cuma mudarnya ke kiri seperti itu lalu untuk begininya full gesturnya full bisa kalian ganti lagi akan serah mau gestur full mau gestur biasa ada tombolnya atau apa lalu dari baterai untuk baterai seperti biasa untuk rom-rom pixel atau rom stok Android tuh sudah pasti awet ya kan irit awet dan saya rekomeniskan buat kalian semua itu udah pasti ya kan karena kalau kalian mau cari irit dan awet ya rom stok ini salah satunya lalu untuk bagian dan lain-lainnya sih enggak jauh berbeda stok-stok pada umumnya lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti wifi bluetooth hotspot dan lainnya berfungsi dengan baik tanpa ada kendala masalah ataupun yang berarti jadi dibuat bug ini hampir nihil di rom ini tapi sayangnya nih bond root ya kan jadi kalau kalian mau root kalian harus di flash aja dari magisk manager cuman resikonya satu ya kan kalian nggak bisa meng-install yang namanya mbanking untuk mbanking di sini bisa berfungsi dengan baik semuanya dari BCA mobile dari lain-lainnya lalu dari dana dan lain-lain bisa berfungsi dengan baik ya kan cuman buat kalian semisal sudah di root itu nggak bisa digunakan dari aplikasi perbankan yang jadi buat kalian semua itu kalau mau di root pikir-pikir lagi buat aplikasi-aplikasi perbankan ya kan kecuali kalian bisa menghidennya dan menggunakan hidden magisk seperti itu dan kita ke pembahasan saja dari tes performa dari rom ini asli tecus ke pembahasannya kan di sini nah ya kan untuk tes performa kali ini kita akan bahas dari bapak 1 2 3 4 5 5 buah aplikasi benchmark gimana ini kita sudah tes semua cuma ada beberapa yang kita bisa nggak bisa tampilkan dari saatnya yang pertama dari 3dmark untuk 3dmark kita dapat stabilisasi yang bagus ya kan seperti biasa di 97,9% Arias untuk trottingnya tuh minim ya kan buat ini stabil bisa lihat dari grafis test-testnya pun bagus ya kan di sininya dari ininya nggak ada ini dari performance-nya juga sama di sini bisa dilihat dari baterai penggunaannya pun berkurang hanya 4% aja dengan dengan temperatur yang naik cuman 8 derajat dari 32 derajat jadi 40 derajat itu stabil akan buat ininya sandar karena saya aktifnya juga pakai mode performance disitu lalu untuk aplikasi selanjutnya yaitu dari GPU mark benchmark untuk GPU mark benchmark kita dapat skor hampir 700.000 ya kan Asia atau 615.600 dimana untuk fps itu dapat sekitar 45-50 fps mantap ya kan dari GPU nya jadi buat GPU nya pun Andreno ini masih mumpuni di tahun ini atau bahkan di tahun yang akan datang karena untuk lalu untuk aplikasi antutu kita dapat skor kurang lebih sekitar 200 ribuan yaitu 226.517 dengan detail skor yang seperti ini ya kan dimana untuk peningkatan suhunya pun baik dari thermal peninginan apa ininya apa namanya kernelnya pun juga bagus yang tadi suhu 39 naik 41 lalu turun sendiri ya kan ini saya tesnya di dalam ruangan non-AC karena rumahnya juga nggak punya AC cuman pakai kipas doang cuman saya enggak tahu depan kipas saya tahu di atas meja-meja ini meja yang buat saya studio ini saya tinggal dan saya diamkan aja untuk suhunya pun stabil akan bisa dilihat di sini kurang api seperti ini lalu kita tes dari aplikasi selanjutnya itu dari aplikasi namanya Geekbench 6 untuk Geekbench 6 disini seperti biasa untuk risetnya saya bisa tampilkan tapi untuk single skornya dapat sekitar ratusan untuk mengutip oleh dapat sekitar ribuan ya kan tapi kita akan benchmark ulang dan kita tunggu hingga proses benchmarknya selesai kan kurang lebih pemakan waktu sekitar ya tergantung ya kan dari bisa 10 menit selebihkan kita skip dulu dari videonya oke dan ini dia hasil dari tes pinggit-pinggit 6 di ROM pixel extended 5.4 Android 13 Xiaomi Redmi Note 10 ya kan untuk hasilnya ada sedikit peningkatan dari ROM yang kemarin kita bahas yaitu ROM rice to it 10.2 nah gimana untuk hasilnya ini dia untuk ROM rice to it 10.2 bisa dilihat ya kan ini ROM rice to it ya kan bisa dilihat dari videonya nih video saya kemarin sebentar fokusnya ini nggak ini nah untuk yang di ROM pixel ini kita dapat di single korea di 700 untuk multi korea di 1400 sedangkan di ROM rice to it itu kita dapat dari apa namanya untuk apa namanya single korea dapat 516 dengan multi korea cuman dapat 1287 berarti untuk performa di ROM pixel Xperia ini lebih baik dibandingkan dengan ROM rice droid ya kan gimana nanti kita dibahas di tes gaming nanti agar untuk ininya emang sedikit peningkatan daripada ada rom-rom sebelumnya dulu dari tes antutu juga sama agar sedikit peningkatan apa peningkatan lalu dari tes GPU juga sama ya kan ada peningkatan jadi dari versi kendalanya pun dah baik di ROM ini jadi untuk tes performa seperti itu dan kita lanjut ke aplikasi saya itu dari CPU throttling ini penentuan ya kan dari ininya trotter atau tidak dari aplikasi ini kita akan tes seperti biasa selama kurang lebih tiga menit atau lebih dan kita tes sehari sekarang Oke terus restart dan videonya akan kita percepat dan kita lihat dari stabilisasi dari performanya oke dan kita sudah menjalankan dari aplikasi apa namanya CPU throttling ini selama lima menit dan bisa dilihat bahwa grafisnya pun ini ya sudah tergolong standar ya kan untuk ininya enggak di 100% full terus cuman ini ada di batas yang normal yaitu di 80% ya kan bisa dilihat di awal itu sekitar 5-10 detik itu masih berjalan di 100% lalu turun ke 80% dan stabil terus hingga ke menit terakhir itu lima menit pertama gimana bisa dilihat untuk grafisnya juga pun bagus sesuai dengan tadi dimana dengan hasil benchmark tadi dimana itu semuanya sesuai dari nilai GPU mark dari Geekbench 6 maupun dari 3D mark dan antutu benchmark yang ada sedikit peningkatan dari ROM race droid sebelumnya gan nah untuk performa seperti itu bisa dibilang stabil untuk ininya notebook dan juga lancar ya kan kita ke pembahasan gamingnya yaitu kita ke sesi satunya oke dan untuk tes gaming kali ini yang pertama kita bahas itu deh seperti biasa dari game mobile Legends ya kan disini dimana kita sudah mendownload datanya full 100% dan untuk settingannya disini kita dapat di grafis maksimal ya kan karena itu di Ultra disini mantap cuman reset aja yang kita nyampe di tinggi karena HP ini masih di 60hz belum sampai 60 atau 120hz jadi disini kita sudah setting di rata-kanan semua dan kontrol dan lain-lainnya pun kita setelah setting dari ininya HD oke aktif Oke dari suara dan lain-lainnya jaringan kan teks dan kita akan bermain seperti biasa di mode ranked untuk grafisnya disini fps dalam lobby kita dapat sekitar segini ya kan di 60 fps mantap ya kan kita pilih ranked Oke dan kita gas main ranked ya kan untuk pingnya pun stabil disini saya pakai koneksi Wi-Fi untuk combo kayaknya lebih bagus dengan dan kombo Wi-Fi plus data itu lebih jauh lagi langsung kita dalam ingame dari game mobile Legends ya kan sini dan kita sudah di dalam gameplay dari mobile Legends ya kan bisa dilihat untuk fps kita dapat di 50-60 fps ya kan mantap disini smooth ya kan jadi seperti biasa lancar ada kendaraan sama sekali untuk ping jaringan pun normal ya kan disini aman mungkin kalau kombo lebih bagus ya kan kombo kalau dengan data itu lebih baik disini saya pakai hero Freya disini oke lawannya die road yang penting kita cari stack dulu soal kau Freya itu putus tak ya kan jadi nggak bisa attack seperti ini nggak bisa kalah-kalah kalau ada stack bisa di spam skill 2 ya kan disini ada yang user Freya boleh komen aja di kolom kolom komentar Oke saya lihat ya kalah attack speed ya kita ikan ya di awal-awal sama lawan jendral emang susah dia live telek kuat ya kan beda sama kita disini yang cuman ngandelin apa namanya basic attack cuman untuk mobile Legends bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala ataupun masalah yang berarti ya kan bisa diget untuk ini smooth banget nggak ada ininya di sebelah internal saya udah kepake hampir 80% ya kan hampir satu ini hampir 90% karena kebanyakan datanya saya mah set level 4 A ini bocah kita harus main aman dulu ya kan disini untuk mobile seperti biasa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali disini kita akan bermain 1 match disini dan videonya pun sudah lumayan lama ya kan mohon maaf dan untuk ML seperti biasa berjalan dengan lancar ya kan Alhamdulillah kita victory cuman nggak MVP disini kita lagi nggak beruntung aja kita nggak MVP dan Alhamdulillah naik lagi ke game 2 game 3 dengan fps yang stabil seperti biasa dengan penggunaan baterai yang lumayan ya kan disini untuk riset baterai kita lihat tadi di baterai reviewnya oke ya untuk mobile seperti biasa game-game ringan seperti ini berjalan dengan baik dan kita ke game selanjutnya dari game PUBG mobile kita bahas ke slide selanjutnya Oke dan kita sudah ada di dalam game selanjutnya yang kita akan bahas yaitu dari game PUBG mobile ya kan untuk fps di lobbynya kita dapat 30 fps di sini untuk settingannya kita lihat bisa di grafis dari defaultnya yaitu dari balance-high kita bisa setting di smooth extreme ya kan setting di smooth extreme di sini dan kita lihat untuk fpsnya pun langsung naik di 50-60 fps mantap ya kan dan kita akan bermain battle royale disini dan kita selesai masuk dalam in game dari pubg mobile ya kan kita lihat dari performa dan lain-lainnya untuk baterai ada di 49% disini kita lihat dari hasilnya oke dan kita sudah ada dalam lobby game pubg nya ya kan kan bisa dilihat untuk ininya kita numpang mobil orang dulu seperti biasa numpang pak nah untuk fps sih dapat di 60 fps kan mantap disini untuk fpsnya bagus untuk ini pun smooth ya kan dari sinyal dan lain-lainnya pun baik disini bisa dilihat kita gak jakin terjun bareng lancar ya kan paling di 50 turunnya terus naik lagi ke 60 terus turun lagi ke 50 ya kan untuk fps segini bisa dipergolong ya standar ya kan lancar untuk HP kelas mid-range kebawah ya kan karena ini udah beda ini lagi dari ininya sih udah beda segmen ya kan oke dan kita langsung aja ke dalam pesawatnya untuk di pesawat pun kita dapat fps sekitar segini ya kan bisa dilihat di di sini ya eh biasanya sekitar segini dan kita lihat nomor empat meta FK ya kan cuman biasanya ini berisik nih al kita ganti dulu hahaha menurut ini lancar banget bisa dilihat semut banget dari ininya pesawat pun lancar ya kan untuk pinginnya pun relatif disini tergantung dari jaringan kalian biasanya kalau misalnya di combo lebih bagus sih saya pakai peer WiFi jadi ya kadang agak sedikit patah-patah karena like jaringan kan mohon maaf ya kan sih hahaha terus juga untuk permainan saya enggak terlalu jago-jago banget jadi ya mohon maklum kalau agak sedikit noob ataupun cupu ya kan mainannya ngasal-ngasalan soalnya saya jarang main pubg bisa dilihat bahwa ininya pun berjalan dengan lancar pada saat turun di parasut juga enggak ada patah-patah ataupun starter ya kan sini bisa dilihat apakah ngebug seperti biasanya kayaknya biasa kalau pas turun-turun kayak giner suka ngebug gitu istilahnya ngebugnya jadi suka ini ini nyampe emang sini dan terkeluar sudah gimana sih kita lihat aja kita ngikutin orang kalau mati jalan yang enggak papalah bisa dilihat bahwa ini berjalan dengan lancar Oke mantap kita cari senjata kita dulu nih gimana naiknya Oh ada pintunya lalala nih ada yang pakai ski ada orang ada orang ada orang baru main mohon maaf ya kan baru diomong kita mainnya cupu disini ya untuk pubg seperti biasa ya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau masalah disini teman saya yang jago disini saya yang malah yang cukup oke untuk tes game kali ini sudah selesai dan kita langsung ke tes selanjutnya tes penggunaan baterai langsung kita ke swipe ke selanjutnya oke mohon maaf untuk gamenya agak sedikit lama Oke di pembahasan selanjutnya kita akan bahas dari penggunaan baterai ya kan untuk penggunaan baterai bisa dilihat ini saya belum dicas lagi dari kemarin dari jam 10 sampai sekarang itu berarti berkuat sekitar 12 jam lebih ya gan di untuk penggunaan baterai pun bisa bekerja bisa dibilang awet ya tergantung dari punan kalian juga akan berisininya kalian intens atau tidak untuk ininya pun juga sama untuk disininya saya pakai seringnya sih buat Facebookan aja ya nonton-nonton video-video Facebook kayak Spongebob atau deltamon lain-lainnya biasanya pada saat istirahat ya saya sering nontonnya terus untuk ini sini penggunaan dari 3dmark tadi 22 menit berkurang 6% Geekbench 6 menggunakan daya 3% aja 14% lalu main ML tadi 10 menit berkurang baterai cuma 3% lalu antutu dari apa namanya apa namanya si trus CPU trotting gunakan 8 menit berkurang cuman 2% lalu antutu disini yang menurut saya cukup ini ya kan dia pakai ininya lama cuman berkurang baterai cuma 1% disini jadi untuk penggunaan baterai bisa dibilang awet smooth dan seperti biasanya lancar ya gan jadi kita ke pembahasan saja jadi pembahasan kamera dari Om ini nah kita cus ke pembahasannya ya gan di sini dan kita sudah ada di pembahasan sendiri pembahasan dari sektor kamera ikan di mana untuk kameranya di sini saya ingin install dari dua aplikasi yaitu dari apa namanya stock cam dan juga dari gcam untuk stock cam di sini menggunakan stock cam UI pada umumnya untuk settingan di sini settingannya yang saya rasa ada sedikit yang mulai enak ya gan sila fitur eksperimental untuk kalian enggak tahu apa kalau itu fitur eksperimental tuh fitur yang dimana kalau di ROM MIUI asli itu enggak ada ya kan jadi dari fitur ini ya di sini bisa setting-setting dari internal magic tools ada time photo during jadi ada waktunya lalu ada face detection ada high face detection framenya ada show frame ini video mode ada B2 atau B2 in portrait lalu ada turn on dual camera ada turn on fnr ini enggak saya pantainya kalau yang tahu boleh di kolom komentar aja tuh sama turn on sr lalu turn on dari quickshot animasi ada extended torch focus and time out lalu turn on quickshot sini lalu dari setelan pencahayaan dan setelan pencahayaan otomatis biasanya kalau di aplikasi MIUI bawaan itu cuman ada di setelan pencahayaan sampai ini aja dari sini sampai sininya tuh enggak ada ya kan ini ada dari fitur experimental yang saya suka dari ROM ini akan jadi bilang untuk ininya bagus sih juga ada watermark nya bisa kita edit lagi kustomisasi lagi bebas ya kan untuk ini semuanya fungsi dengan baik dari video foto ini sebagai contoh kita akan foto-foto potret Oke video disini videonya pun stabil ya kan kan sih bisa-bisa di preview si stabil cuman nanti kalau kalian mau lihat hasil foto dan videonya saya akan saya tampilkan dalam satu slide dengan sini dan bisa dilihat untuk ininya berfungsi bisa disimpan video pun stabil ya kan sih bisa-bisa di preview si stabil cuman nanti kalau kalian mau lihat hasil foto dan videonya saya akan saya tampilkan dalam satu slide ya kan sih videonya pun stabil ya kan sih bisa nah untuk foto dan ininya bagus ya kan dan untuk keycam disini kita bisa install keycam juga untuk keycam pun bisa dilakukan dengan baik kan seperti biasanya dari video lalu dari potret mode malam lalu disini juga ada setting lagi dari timer focus dan lain cuman suka dari first close seperti ini mungkin karena keycam yang saya install itu enggak begitu support agar saya pakai game-nya keycam yang versi ada mode lekanya mungkin kalau kalian punya keycam yang recommended boleh aja di share di kolom komentar ya kan ini untuk hasil foto dan video kali bisa tonton di slide berikut ini oke selamat menikmati nah kalian sudah melihatkan dari hasil foto dan video yang saya sudah ditampilkan tadi dan kita ke sesi terakhir yaitu kesimpulan dari ROM ini langsung kita cus ke pembahasannya ya kan disini Pixel Extended 5.4 Android 13 Xiaomi Redmi Note 10 adalah sebuah ROM yang menurut saya ya bisa saya rekomendasikan buat kalian yang lagi cari ROM stock ROM yang benar-benar pure benar-benar clean enggak ada satu sama sekali bootler ataupun fitur-fitur yang menurut kalian berlebihan yang enggak begitu berguna untuk fitur-fiturnya sih semuanya berguna terpakai dengan maksimal dan juga baik untuk bug disini Alhamdulillah enggak ditemukan apapun untuk malam menurut saya ini enteng semut seperti biasa kayak ROM-ROM yang kemarin kita install dari ROM dan lain-lainnya untuk performa pun ada sedikit peningkatan dari segi GPU mark antutu benchmark, clickbench 6 dan CPU trotting yang menurut saya stabil ya kan bisa dilihat dari grafik tadi yang rata terus di 80% enggak turun misal ke 70% atau ke 50% cuman stabil aja di 80% dimana saya sudah pakai setting di mode performance untuk mau kalian mau tanya cara setting mode performance kalian masuk ke menu setelan disini kalian pilih di baterai seperti biasa lalu kalian pilih di apa namanya caprofile seperti ini lalu kalian pilih di caprofile kalian pilih bisa di non baterai balance dan performance saya pilihnya di performance terus karena untuk memaksimalkan dari performa mungkin ini berpengaruh juga dari penggunaan baterai atau dari hasil riset baterainya kalau kalian setting di non mungkin baterainya akan lebih irit akan kalian setting di balance akan penggunaan baterainya stabil ya kan tetapi menurut saya untuk penggunaan baterai pun di ROM ini irit seperti biasanya saya gunakan ROM-ROM pada umumnya untuk penggunaan saya sendiri untuk penggunaan seperti kalian atau yang ya menurut kalian penggunaan kalian masing-masing mungkin agak sedikit berbeda dengan saya mungkin agak berbeda paling 1-2 jam aja ya kan mungkin sepertinya di review dari saya terima kasih nonton video sampai akhir dan jumpa lagi di video satunya sob adios dan sampai jumpa di video yang akan datang mohon maaf untuk sebelumnya saya untuk ini jarang upload ya kan di sini karena ya lagi banyak gawean di pabrik Alhamdulillah di sini lagi ada lemburan dan ada ini join aja semoga aja rezeki kita lancar amin dan sampai jumpa dadah Sobat sub indo by broth3rmax